Inilah rumah Bapak Ari yang tersapu angin puting beliung. Posisinya tepat di pinggir sungai Martapura, di taluk kalau orang sini bilang taluk. Inilah rumah yang tersapu angin puting beliung di Jalan Celuk Tiram, Gang Odi, Banjarmasi. Karena anak-anak itu lakit memang giempak, bukan apa-apa lagi. Untuk kejadian sih, waktu itu melihat di belakang dapur, angin itu pertama cuma kecil, terus cuman ngangkat. Nah, terus angin yang kedua yang agak besar, yang menggumpal, itu yang ngangkat atap langsung ke atas. Posisinya waktu itu ada di mana, Pak? Lagi di dapur sini, ngelihat angin. Soalnya kan biasanya kalau angin deras, biasanya menegang tombak di katang. Tapi karena tidak ada tombak, tadi itu pas. Kebiasaan kalau kata orang tua dulu, buat memecah angin. Oh, sebagai syarat. Kebiasaan kayak gitu, tapi ini berhubung tombak kakak di dalam. Berapa orang di rumah tadi, Pak? Bertiga. Bertiga lah. Tapi tidak ada apa-apa, Pak. Alhamdulillah, tidak ada apa-apa tadi tuh.